Sejak diberlakukannya PPKM darurat hingga PPKM level 4 lanjutan, kasus COVID-19 di Jawa Timur disebut sudah mulai melandai. Kondisi ini terlihat dari keberadaan ruang isolasi di rumah sakit, yang saat ini tingkat keterisiannya sudah 71 persen, sedangkan untuk di ICU sudah 81 persen. Dengan melandainya kasus COVID-19, kebutuhan penambahan bed, juga ruang isolasi akan terus menurun, bila tidak ada penambahan kasus lagi. Kondisi ini membuat Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, mengajak kepada masyarakat yang tengah melakukan isolasi mandiri, untuk segera pindah ke isolasi terpusat yang sudah disiapkan di setiap daerah, agar kesehatan pasien bisa diawasi oleh tenaga kesehatan. Sehingga bila ada pasien yang kondisinya memburuk, bisa segera dilakukan tindakan di bawah ke rumah sakit rucukan, karena setiap tempat isolasi terpusat sudah terkoneksi dengan rumah sakit rucukan. Anjuran ini terkait dengan kondisi banyaknya pasien isolasi mandiri yang tidak terselamatkan, karena kondisinya memburuk dan terlambat di bawah ke rumah sakit. Jawa kalau minggu depan sudah selesai penambahan tempat tidur di ICU Sutomo dan ICU rumah sakit Dr. Ramlan, maka kita berharap bahwa tidak ada tambahan pasien, maka bor itu akan mengalami pelandaian kembali. Seterusnya kita berharap bahwa yang isolasi mandiri berkenan untuk berpindah ke isolasi terpusat. Karena setiap ruang isolasi terpusat digarantilah bahwa akan terkoneksi dengan rumah sakit rucukan COVID-19 jika lau tiba-tiba ada penurunan kondisi ketika di isolasi terpusat. Di tempat isolasi terpusat, tenaga kesehatan akan terus memonitor kondisi pasien yang ditangani. Selain itu, dengan menempati ruang isolasi terpusat, pasien akan mendapatkan paket obat-obatan baik paket 1, 2, dan 3. Ayul Andim, CTV.